Oke teman-teman, selamat datang di channel Hans Gaming ZT teman-teman Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memainkan game Minecraft teman-teman Dan disini nanti saya akan melanjutkan series, yaitu adalah Minecraft Survival Mode Nah teman-teman, jadi di episode kali ini saya akan membangun sebuah tempat penyimpanan barang teman-teman Atau sebuah bank, tapi itu bank bukan untuk menyimpan uang teman-teman, tapi untuk menyimpan barang ya Jadi nanti saya akan buat di atas rumah saya, dan nanti bakal jadinya seperti apa Kalian tonton sampai selesai, let's go Oke teman-teman, jadi disini saya sudah mempunyai kuda ya teman-teman Ini saya kuda ketemu di sana, di deket rumah saya Dan karena tidak ada pemiliknya, jadi saya ambil ya teman-teman ya Jadi lumayan Tapi nanti di next episode, entah kapan, nanti saya juga akan mencari kuda yang lain teman-teman Yang pokoknya lebih bagus lah, karena ini sangat biasa banget Oke mungkin itu aja teman-teman Jadi langsung aja kita pindah dari hutan ini ya Dan bisa kalian lihat teman-teman, disini tuh pohonnya sudah tumbuh Itu banyak banget teman-teman ya, hampir semua sudah tumbuh Dan disini nih yang kurang teman-teman Oke jadi mantep banget ya Kita punya persediaan kayu yang sangat banyak disini Oke, dan saya tadi mendengar suara lebah ya teman-teman ya Kalau nggak salah yang ini deh teman-teman Itu teman-teman kotak ya di bawah itu teman-teman ya Itu hanya sarang lebah Tapi saya nggak akan dekatin Karena saya nggak tahu lebah disini tuh bisa ngejar atau nggak ya teman-teman Jadi nanti daripada saya tersengat Jadi biar disitu aja Oke jadi langsung aja disini saya lepas dulu ya di kuda ini Dan saya naik ke atas Aduh salah Nah saya naik ke atas kuda Oke mantep Nah disini saya akan pergi ke kabun dulu teman-teman Ada kuda warna hitam ya teman-teman ya Wih keren banget teman-teman Gila warnanya hitam dong Oke biarin ya Oke jadi disini sebelum saya membuat tempat penyimpanan barang teman-teman Disini saya akan memanen tanaman ini teman-teman Karena sudah tumbuh ya Jadi saya turun dulu Dan ini saya tali disini aja ya Biar nggak kabut ya Oke jadi langsung aja disini saya akan memanen Waduh mana ini Oke teman-teman disini saya sudah memanen ya Dan ini labunya saya ambil aja Oke lumayan Nah jadi langsung saja seperti biasa Setelah memanen kita harus menanam teman-teman Agar nanti tumbuhannya ini tunggu lagi ya Jadi kita untungnya banyak begitu teman-teman Oke disini sudah saya tanami semua teman-teman Dan disini sisa Dan ini mau panen ya Cuma satu biarin aja Oke disini sisa 49 teman-teman Sebenarnya itu bibit saya sudah banyak banget teman-teman Entah nanti ini bakal berguna atau nggak Makanya saya buat sebuah tempat penyimpanan ya nanti Agar saya bisa menyimpan barang-barang Yang sekarang itu sudah banyak banget ya barang saya Oke ini saya lepas Dan saya akan naik atas ini Oke kita pulang ya teman-teman Oke sudah sampai teman-teman Saya turun dulu Seperti biasa saya tali disini ya Biar nggak kabur Oke teman-teman disini bahannya sudah saya siapkan Dan pertama-tama sebelum saya membuat Disini saya akan membuat sebuah tangga ya teman-teman Jadi nanti sederhana aja Oke jadi tangganya mana Saya pindah dulu Oke saya akan buat disini teman-teman Kayak gini Oke mantap Dan disini saya akan lubangi aja Seperti ini ya teman-teman Nah jadi nanti saya buatnya akan di atas ini teman-teman Dan bentuknya nanti juga menyerupai segitiga Namun lebih kecil teman-teman ya Oke jadi saya turun dulu kesini teman-teman Oke disini saya mempunyai 28 papan kayu egg Dan langsung saja saya naik ke atas Oke jadi disini saya akan Memberi pagar ya Agar nanti saya tidak terjatuh di belakang Nah temboknya itu saya buat dari batang akasia aja teman-teman Nah saya mulai dari sini ya Oke begitu teman-teman Tapi ini kok menghadapnya nggak sama gitu ya Oke begitu Wah disini hujan teman-teman Dan sepertinya disini kayu akasia saya kurang teman-teman Jadi saya turun dulu Entah saya punya nggak kayu akasia Semoga aja punya ya teman-teman Oke disini saya punya 38 ya Nanti kalau habis saya tinggal Menebang di hutan Jadi sangat enak sekali ya Sudah lengkap ya Oke jadi nanti seperti ini untuk pagar yang di belakang Dan setelah itu saya akan membuat Pagar yang disini Cuma teman-teman disini saya akan Buatnya itu pakai batu halus aja ya Nah disini mana Ini Saya buat gini teman-teman Jadi nanti disini saya akan taruh kaca Jadi biar kita bisa melihat pemandangan yang ada di luar ya Oke pas ya Eh bukan pas sih Malah sisa ya teman-teman Oke jadi nanti bentuknya kecil aja kayak gini teman-teman Dan setelah itu saya akan memberi kaca Jadi saya turun dulu Untuk mengambil sebuah kaca teman-teman Dan disini kacanya akan saya buat Kaca jendela ya teman-teman Saya naik lagi Dan disini saya tinggal beri kayak gini aja teman-teman Oke jadi nanti kalau dilihat dari dalam itu Jadinya seperti ini teman-teman Jadi kita bisa melihat pemandangan dari atas Wah keren banget Oke saya lanjutin Ya aduh salah Oke pertama seperti tadi Saya akan buat di tengah-tengah sini kayak gini Dan setelah itu saya tinggal menambah-nambah ya Oke kayak gini teman-teman Oke sudah dan saya tidak bisa masuk Atau mungkin saya kasih dua aja teman-teman ya Dan jadinya seperti ini teman-teman Wih keren mantep Dan saya tinggal menaruh itu di atas Yalah ini kok bisa masuk ke sini teman-teman Waduh Katanya kita gak boleh menatap matanya ya Tapi ini kenapa malah bisa masuk ke sini loh Lewat mana dia teman-teman Saya gak tahu kalau kita menyerang dia bakal kenapa Tapi sepertinya dia gak bisa keluar ya Jadi saya serang aja disini teman-teman Gapak dia menyerang balik Sepertinya dia Dia akan mencari saya teman-teman Sini bro Sini masing-masing Oke dia masuk Oke Hahaha Mati dia teman-teman Masuk rumah orang gak izin ya Jadi disini ada 1,2,3,4 ya ternyata teman-teman Jadi sepertinya saya kekurangan sebuah batang akasi ya Jadi saya nembang dulu Di hutan Dan ini hujan kok gak reda-reda ya teman-teman Saya pakai kuda aja biar cepat teman-teman Oke Ini akasi ya teman-teman Oke saya turun dulu Saya tinggal tebang-tebang kayak gini ya Wah Saya lupa teman-teman Tadi oh itu disitu ada sarang lebah ya Oke tapi biarin aja Karena dia ketutupan sama daun Dan selesai mendapatkan 24 batang akasi ya Sepertinya sudah cukup teman-teman Dan kuda saya tadi kemana Waduh nanti kamu disengat lebah Mampus Oke Wah Saya terjebak di labirin hutan Di labirin pohon ya Oke Saya pulang dulu teman-teman Oke kita lanjutkan pembuatan rumah ya Saya tinggal mundur Yah 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 Harus satu-satu teman-teman Sepertinya Oke kita dari atas sini Sepertinya teman-teman Yaduh Kok kaca sih Oke teman-teman Disini tingginya sudah Tinggi banget Empat ya Jadi saya turun Wuss Mantap Dan disini saya akan membuat Sebuah itunya Lempeng kayu ya Jadi buat di atas gitu Oke saatnya kita membuat atap Yesterday Udah disini Papan saya habis teman-teman Oke tenang aja Kita bisa buat ya Oke Sudah Sempurna Disini saya lubangin aja Aduh Sakit Oke sudah jadi teman-teman Dan tinggal menambal sedikit Oke jadi nanti jadinya seperti ini Dan nanti saya akan memberi Chest 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 yang sangat banyak teman-teman Oke disini saya akan membuat sebuah ini Apa ini namanya Peti teman-teman Oke jadi disini saya tempatin Si chestnya itu disini aja Ya kayak gini teman-teman Nah mungkin ya Dan setelah itu Saya pindah dulu Barang-barang saya Yang disini Oke teman-teman Mungkin kurang lebih Nanti jadinya seperti ini Dan ini belum selesai sih teman-teman Jadi ini Ya masih saya tata-tata aja Jadi oke mungkin episode-nya Sampai disini dulu teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Sampai selesai Dan jika kalian suka dengan share disini Kalian bisa like video ini Dan kalian juga bisa subscribe channel saya Dan bisa share juga ke social media Bantu sampai 2000 subscriber Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Bye